Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin kue jadul Ini populer banget bikinnya sangat mudah rasanya enak Sekali gigit langsung dua rasa ya Gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan siap kali aku update video Terima kasih Pertama ini aku siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm Lalu kita olesi minyak dan di alasi daun pisang Olesi lagi pakai minyak seperti ini Kalau sudah sisihkan dulu Lanjut siapkan wajan Masukkan beras ketan 1 kg Ini sudah aku rendam selama 1 jam dan dicuci bersih Tambahkan juga air 800 ml Garam 1 sendok teh Lalu ini kita masak sampai airnya menyusut ya Setelah airnya menyusut seperti ini Matikan kompor Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Langsung aja ini kita masukkan ketannya Kalau sudah ini kita kukus selama 45 menit atau sampai matang ya Setelah 45 menit Setelah 45 menit ketannya sudah matang Angkat dan dibagi dua sama banyak ya Sekarang kita siapkan untuk wajik gula merahnya ya Ini gula aren 250 gram Gula pasir 2 sendok makan Garam 1,5 sendok teh Daun pandan ini aku kasih 2 lembar Santan Santan 400 ml Selanjutnya ini kita masak sampai mendidih dan gulanya larut Setelah mendidih dan gulanya larut Matikan dulu kompornya Selanjutnya siapkan wajan yang lebih besar Masukkan larutan gula merahnya Ini kita saring ya Supaya tidak ada kotoran yang ikut termasak Kemudian ini kita hidupkan lagi kompornya Dimasak sampai mendidih Nah seperti ini mendidihnya Kira-kira sudah sedikit menyusut santannya Kecilkan dulu kompornya Lalu masukkan ketan Sebanyak setengah bagiannya Kemudian ini kita aduk Kalau sudah rata seperti ini Besarkan lagi kompornya Dimasak sampai gulanya menyusut dan berat ya kita mengaduknya Kalau sudah menyusut seperti ini Sudah tidak ada santannya lagi dan sudah berat juga Kita aduknya Matikan kompor Lalu kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi minyak tadi Selanjutnya ini kita tekan-tekan sampai rata dan padat Centongnya ini aku olesi pakai minyak ya Supaya tidak lengket Nah kalau sudah padat seperti ini kita sisikan dulu Lanjut siapkan adonan hijau Ini gula pasir 250 gram Jus pandan 500 ml Garam setengah sendok teh Santan 300 ml Ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih ya Supaya warnanya lebih cerah Tambahkan pasta pandan 1 sendok teh Kalau teman-teman punya pasta coklat Boleh ditambahkan sedikit pasta coklat ya Kebetulan punya aku habis Jadi ini aku tidak tambahkan tujuannya Supaya warna hijaunya jadi lebih cantik ya Nah ini kita masak sampai mendidih dan sedikit menyusut Seperti ini mendidihnya Airnya juga sedah sedikit menyusut Lalu kecilkan kompor Masukkan ketan setengah bagiannya Kalau sudah tercampur rata Besarkan lagi kompornya Ini kita masak sama seperti tadi ya Sampai santannya menyusut Dan berat kita mengaduknya Nah seperti ini sudah ya Sudah berat kita mengaduknya Matikan kompor Lanjut Kita taruh di atas Wajik coklat tadi Kalau sudah ini ditekan Sambil dirapi-rapikan ya Nah seperti ini sudah Biarkan dulu hingga benar-benar dingin Ini sudah dingin Aku akan keluarkan Terlebih dahulu kita sisir ya Bagian pinggirnya Selanjutnya Selanjutnya kita balik Bismillah Nah ini dia hasilnya Selanjutnya Ini kita potong-potong Aku akan bagi dulu Menjadi tiga bagian Yang sama besar Lalu dipotong-potong Untuk ketebalannya Boleh disesuaikan Dengan selera teman-teman Di rumah aja ya Nah ini dia Wajik gula merahnya Sudah jadi Dari tampilannya aja Sudah cantik banget ya Rasanya juga dijamin Lembut Enak Dan ini anti gagal Gimana Bisa ya Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like ya Dan jangan lupa juga Di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax